Mas Riz, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok enam ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tantangan PGRI di era disrupsi dan revolusi 4.0. Era disrupsi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, merubah hal mendasar. Kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, pasar baru. Revolusi 4.0 dibagi juga menjadi tiga bagian. Yang pertama, perubahan tren industri ke teknologi cyber. Yang kedua, menggerakkan sektor industri menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, peluang dan tantangan. Tantangan PGRI di era disrupsi dan revolusi industri. Bahwa tantangan dunia pendidikan ke depan adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang tidak akan tergantikan dengan mesin yang dilahirkan oleh revolusi industri 4.0 ini. Apalagi tantangan bagi guru untuk menyiapkan peserta didik yang akan menjadi SDM di masa era ini. Peran PGRI secara utuh sebagai pendidik, pengajar, pebimbing, orang tua di sekolah tidak akan bisa digantikan sepenuhnya dengan kecanggihan teknologi. Karena sentuhan seorang guru kepada para peserta didik memiliki kekasan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang atau digantikan teknologi. Antisipasi peran PGRI menghadapi era disrupsi dan revolusi. Dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, melakukan penilaian secara menyeluruh. Mengutamakan keunikan dan keunggulan para peserta didik. Yang kedua, memiliki kompetensi abad 21. Karakter, keterampilan, dan literasi. Yang ketiga, menyajikan modul sesuai passion siswa. Menggunakan modul yang bisa diakses secara online. Yang keempat, authentic learning yang inovatif. Melakukan pembelajaran dengan enjoy dan terkesan menyenangkan serta tidak monoton. Tantangan PGRI, daerah disrupsi dan revolusi 4.0. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Kami persilahkan. Terima kasih. Sebutkan empat metode pembelajaran apa yang harus digunakan guru daerah 4.0 ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Intan sudah bertanya. Izinkan saya untuk menjawab. Nah, ada pun empat metode pembelajaran yang harus digunakan guru daerah 4.0. Yang pertama, harus membantu siswa dalam belajar secara intensif. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan berprestasi tanpa harus membebani dalam hal apapun. Yang ketiga, ada penguatan pendidikan karakter. Dan yang keempat, para guru harus menjadi guru yang melek dalam bidang teknologi. Sekian, Mbak Intan, apakah sudah terjawab? Iya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, jika tidak ada yang pertanyaan lagi, diskusi ini saya akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 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 oh Terima kasih.